Bulak-balik polo nih ambulans, ngapain sih kerjaannya? Woi, kota Depok! Dengan ini, saya sadar. Mohon maaf. Usai viral maki-maki ambulans yang lewat di Depok karena kebakaran di RSA Rafiq, pria ini minta maaf. Tengah beredar video yang memperlihatkan seorang pria yang memaki-maki ambulans lewat di Depok. Berdasarkan keterangan, video tersebut awalnya diunggah akun TikTok at Bang Garis Bawa Bocor 57, namun akun tersebut kini telah menghilang. Dalam video yang direkam oleh si pria tersebut, terlihat sejumlah ambulans konvoy dengan bunyi sirinenya tengah melintas di hadapan pria itu. Terdengar, pria itu pun berkata-kata seolah kesal dengan ambulans-ambulans itu. Belakangan terungkap, ambulans yang lewat tersebut tengah mengevakuasi pasien di RSA Rafiq Kelapa II yang telah mengalami musibah kebakaran, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Kini usai viral hingga dilaporkan ke kepolisian, pria tersebut pun menyampaikan permintaan maafnya. Video permintaan maaf tersebut pun salah satunya diunggah di grup Facebook Corlap STATER, Stadebar Terminal, dan juga akun Instagram at Memo Metsos. Saya, Taube Kabar, usia 35 tahun, alamat dan ambulans nomor 5 S1 RW Kota 4, Tawangan lama Kota Repo. Benar adalah pemilik ambulans tersebut yang saya upload hari Rabu 24 Juli 2024, pukul 23.24 waktu, Indonesia, bagian barat. Pada video tersebut, saya menyinggung komunitas ambulans dan dinikkan di Kota Repo. Dengan ini, saya sadar. Mohon maaf kepada komunitas ambulans depok, perlawan dan cinta di Kota Repo tersebut dalam video saya. Ini semasa-masa karena tidak ketahuan saya bawa pada malu. Ia mengaku saat itu tak mengetahui jika tengah ada evakuasi pasien RS Arafik Kelapa II. Sontak saja, kini unggahan tersebut mengundang berbagai komentar warganet. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.